hai 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 ngopi ora ngopi ora disini aku enggak bawa pulpen enggak bawa spidol ini takutnya aku itu kayak gini aku enggak aku enggak enggak bawa tinta enggak bawa kertas takutnya aku kayak gini soalnya kadang manusia akan hilaf jadi kalau kita punya sesuatu buat nulis kita pengen nulis Hai ini kita bawa HP kita nulis di HP kalau misal kita salam-salam pakai HP karena ada bro HP kita HP temen kita bikin nulisan toko gampang hai 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 aku tadi kepikiran di rumah kepikiran bawa pulpen bawa spidol nggak bawa buku tapi enggak bawa takutnya kayak gini Hai deh mencoba yuk lanjut pos 2 Hai akhirnya nyeret 2 jaman Hai itu pos satunya Hai enjoy di sepanjang jalan aku berdoa kepada sang pencipta semoga tidak ada tangan-tangan manusia yang merusak pohon dan didaunan yang aku lihat di sepanjang perjalanan ku ini Hai semoga kebaikan selalu berpihak kepada mereka berpihak kepada mereka hai 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 baru naik Hai sebentar aku udah lumayan ngep soalnya soalnya terjaman oke anginnya lumayan besar bro tapi ini seger banget asli kalian harus kesini suara anginnya lumayan bro kita lanjut lagi yang 7-16 pada saat aku kehilangan sinyal hp ku di gunung aku agak sedikit gelisah karena belum memberi kabar kepada keluarga dan tuan putriku tapi aku sadar walaupun mereka tidak dapat kabar dariku pasti mereka selalu mendoakanku terima kasih semuanya yang selalu mendoakanku tanjakannya bro lumayan kalau di kamera enggak terlalu kelihatan terjalnya kalau kita naik langsung mantap yuk lanjut mantap pas bayangan 2 setelah menempuh perjalanan sejam kira-kira dari pos 1 kita sudah sampai pos 2 wuh mantap ya sampai pos 2 akhirnya pos 2 wakas 2500 mdpl ini setara sama gunung rau puncaknya gunung rau 2500 salah satu fasilitas yang ada saat ini di jalur wakas yaitu shelter 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 ini hanya ada di pos 1 dan pos 2 saja mungkin ini fasilitas yang baru-baru dibangun oleh pengurus rebabu karena dulu pas temanku kesini belum ada shelter-shelter seperti ini mendaki gunung bukan hanya pelampiasan semata untuk menghindari tugas kuliah dan aktivitasku yang lain alasanku mendaki yaitu agar bisa memanjakan mataku dan bisa menghirup udara segar yang membuat mataku terpejam saat menghirupnya segar itu menurutku sangat hikmat tidak seperti di kota banyak polusi menghirup udara langsung polusi ya mungkin sudah takdirnya hidup di kota itu seperti itu makanya aku kesini mencari udara segar dan terhindar dari polusi dan diriin tanda di pos 2 nanti kita akan puncak apa-apa tasnya disini nanti di kunci selamat menikmati kita sudah bikin tenda terus kita istirahat sejenak disini sama ngopi-ngopi lah tentannya dua yang ini buat tas yang ini buat orang ada kemungkinan kita langsung turun setelah ke puncak kalau misalnya alat cuaca tidak mendukung kita kemalam disini nanti lagi kita puncak setelah berefres masak sudut tidak dengan bukan saya hari Palestina saya lihat mereka kehormat orang terus sekali sendiri hanya dari aku reng kami orang Bapur bro Ini orangnya panganan jelas Ada mitok kan? Gep, jika orang-orang Ini waf, ini lo kena Krimis bro Krimis Oh, ini tidak bisa Krimis Kita punya dapur bro Kita punya dapur bro Kita punya dapur bro Krimis 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 Ancar bro Pemandangan gimana? Saya lumayan menikmati perjalanan Setiap kali Lihat belakang kita Kiri kiri Ini kalo pake drone kayaknya bagus Apik banget loh Mangga drone muterkan Dapet Nah ini belakang juga sama Itu MCK Jadi kalian kalo misalkan muda di merbabu Enang aja Ada MCK nya Air banyak, sumber air sudah dekat Masa di takat? Ada Cuma panganan gitu kurang akeh Panganan kurang banyak bro Minta ke kalian lah Ya oke Dananya Dananya Alhamdulillah sekarang terang bro Itu namanya Gua kasih nama ga lebih bagus Sembarangan gue Turung selamatan guys Turung selamatan ganti cendeng Yuk Let's go Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax